Intro Begitu data bocor 1,3 juta KMNKS berkelit cuci tangan Oh kebocoran adanya di mitra Aduh ya Allah akal sehat saya diperkosa Nurani saya dicabik-cabik begitu bodohnya pejabat mengatakan Eh bukan salah saya mitra, mitra ini yang merekrut siapa? Nah kalau sudah direkrut mitranya gak bener Bocor datanya kalian berbuat apa? Melaporkan gak? Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Jadi sahabat Indonesia kemarin saya diwawancarai wartawan Saya katakan saya geram Geram terhadap apa? Geram terhadap betapa lemahnya negara melindungi data diri pribadi kita Kita saya rakyat jelata Nah ini data pribadi Presiden Republik Indonesia Orang nomor 1 di negeri ini bisa bocor di aplikasi peduli lindungi Pada beberapa hari sebelumnya Menteri Kominfo Kemudian BSSN Kemudian Menteri ini Menteri itu Menteri Kesehatan Menteri BUMN mengatakan Aplikasi peduli lindungi tidak mungkin bocor Nah pelakunya sudah ditangkap Tapi kalau lihat modus operandinya Begitu mudah si hacker ini membobol aplikasi peduli lindungi Artinya apa? Kualitas aplikasi ini dipertanyakan Nah ini siapa yang membuat aplikasi? Jangan ada lagi seperti kasus aplikasi EHAC Electronic Heart Alert Card Yang dibuat oleh Kemenkes Begitu data bocor 1,3 juta Kemenkes berkelit cuci tangan Oh kebocoran adanya di mitra Aduh ya Allah Akal sehat saya diperkosa Nurani saya dicabik-cabik Begitu bodohnya pejabat mengatakan Eh bukan salah saya mitra Mitra ini yang merekrut siapa? Nah kalau sudah direkrut mitranya gak bener Bocor datanya Kalian berbuat apa? Melaporkan gak? Padahal ada undang-undang perlindungan data pribadi Nah Ini sahabat dunia jani PR besar Buat bangsa ini Untuk tolong hati-hati Terutama negara atau siapapun yang ditugaskan Untuk melindungi data pribadi ini Karena apa? Kita sering banget diminta data pribadi kita Termasuk di aplikasi peduli lindungi Ini aplikasi yang sangat bagus Ternyata bocor juga Nah topik saya bukan ke aplikasinya Ini adalah kebocoran-kebocoran seperti ini Kenapa terus-terus menerus terjadi? Saya ingatkan saja kepada Anda Kebocoran data jumbo Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Atau BPJS Kesehatan Disinyalir ada 279 juta data BPJS Kesehatan bocor Nah Sempat heboh di media Masa Direktur utama BPJS Kesehatan Dipanggil DPR Dipanggil baris krim Pertanyaan saya Kemana ini hasilnya? Apa follow up-nya? Progresnya seperti apa? Kemudian rakyat perlu tahu Siapa yang membocorkan? Bapak-bapak yang terhormat Ibu-ibu yang terhormat Para pejabat negara Kalau data bocor Kemudian jatuh ke tangan orang Tidak bertanggung jawab Disitu ada data diri kita Ada alamat kita Ada nomor HP kita Ada nomor NIK kita Ada alamat email kita Nah Kalau jatuh ke tangan orang Yang tidak bertanggung jawab Kemudian disalahgunakan Terus PIE Siapa yang bertanggung jawab Melindungi kami-kami rakyat ini Undang-undang sudah begitu detail Mengatur tentang Perlindungan Informasi pribadi masyarakat Nah Kalau seperti ini bagaimana? Mbok yao Kalau menunjuk mitra itu Yang benar Membuat aplikasi itu Harus berlapis-lapis firewallnya Supaya tidak gampang Dijebol oleh hacker Hati-hati Aplikasi yang begitu hebat aja Bisa bocor Ingat Kasus Wikileaks Kasus Panama Papers Itu data-data Di perusahaan-perusahaan Hebat Bisa bocor kok Makanya hati-hati Benar gitu loh Jangan korupsi Jadi kalau korupsi Sehingga aplikator ini Developer yang membuat aplikasi ini Akhirnya menurunkan speknya Sehingga Firewall atau melindungi Data-data kita ini Rentang di bobol Sahabat Indonesia Ini data Presiden Jokowi aja bisa bocor Apalagi saya Rakyat Jelata yang paling bawah ini Bingung saya mau marah kepada siapa Mau geram kepada siapa Mau nangis kepada siapa Saya hanya bisa ngurut Dada Tolonglah Bapak-Bapak Sekarang katanya Menkom Info Akan bertanggung jawab Untuk aplikasi Peduli Lindungi Ya lah Monggo disana Digarap lagi Dibuat Firewall yang kuat lagi Jangan hanya Janji-janji palsu Katanya aplikasi ini Tidak mungkin bobol Tidak mungkin bocor Kenyataannya bisa dibobol dengan mudah Sahabat Indonesia ini PR besar PR besar buat bangsa ini Pembobolan Data pribadi ini Berulang kali terjadi Dan mohon juga Aparat keamanan Dan petinggi negeri ini Ada follow up lah Rakyat ini perlu tahu Bapak-Bapak Ini gimana kasus Bocornya data BBJS kesehatan Hasilnya apa Progresnya seperti apa Siapa yang membobol Kok gak ada gaungnya lagi Jangan Semua masalah Akhirnya dipetieskan Ditutup dengan karpet merah Padahal di bawahnya Itu penuh kebusukan Dan barang-barang Yang sangat hina Jadi tolonglah Dituntaskan kasus per kasus ini Dengan baik Rakyat tidak butuh apa-apa Rakyat hanya perlu tahu Perlu kejelasan kasus ini Seperti apa Dan yang paling penting Sahabat Indonesia Bapak-bapak pejabat Rakyat perlu ada keyakinan diri Bahwa data pribadinya ini Terlindungi Sudah ada undang-undangnya Mbok Yau dijalankan dengan baik Itu saja Pesan saya Jadi kalau mendevelop Aplikasi apapun Yang ini berkaitan dengan masyarakat Harus hati-hati Jangan sampai kasus Eh AHC ini berulang Kambali Jangan sampai kasus-kasus Seperti bocornya data Presiden Jokowi ini Terulang lagi Presiden lomba Presiden lomas Datanya bisa bocor Apalagi Rudy Eskamri Rakyat yang termarginalkan Yang tidak tahu siapa saya Sudah rakyat jelata biasa Bobol kemana-mana Dan yang seperti saya Jumlahnya ratusan juta Rakyat jelata Saya tidak menginginkan apa-apa Kalau saya bersuara ini Tidak mau protes Hanya mohon Hati-hati mendevelop aplikasi Hati-hati Menjalankan perintah undang-undang Lindungi data kami Bapak-bapak Ibu-ibu yang terhormat Itu saja permintaan kami Dan kalau sudah ada pembobolan Ada unsur pidana Diselesaikan dengan tuntas Rakyat hanya perlu tahu Sampai sejauh mana Kasus pembobolan data Di BBJS Kesehatan Kasus pembobolan data Bocornya data di aplikasi E, H, A, C Dan beberapa kebocoran yang lain Jangan dibiarkan menguap Begitu saja Baik Sahabat Indonesia demikian Opini saya Terkait dengan Kegelaman saya Karena data presiden bisa bocor Mudah-mudahan ini Tidak berulang lagi Saya selalu katakan Mudah-mudahan ini Tidak berulang lagi Mudah-mudahan ini Tidak berulang lagi Meskipun dalam hati saya Ya Allah Kenapa ini selalu terjadi Berulang dan berulang Tapi Apapun terjadi Saya tidak putus harapan Untuk negeri ini Untuk menjaga Indonesia Saya harus optimis Bahwa Kedepan Pasti Ada perbaikan Untuk menyelamatkan Bangsa dan negara Baik sahabat Indonesia Terima kasih Selamat berakhir pekan Anda bersama keluarga Saya berharap Berdoa kepada Anda semua Selalu sehat Salah satunya Harus menjaga Dengan menggunakan masker Karena Masker kita Itu melindungi Saudara-saudara kita Melindungi Orang-orang sekitar kita Karena Masker saya melindungi Anda Masker Anda melindungi saya Masker kita Melindungi Indonesia tercinta Salam satu Indonesia Salam budaya Nusantara Salam toleransi Dan salam sehat Untuk negeri tercinta Indonesia Saya Rudy Eskal Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!